Awal tahun 2019 ini, kita sudah banyak dikejutkan oleh hadirnya kartu grafis baru dari Nvidia dan AMD, Intel entah kemana. Diawali dengan launching Nvidia RTX 2060 yang memiliki fitur RTX dengan harga yang lebih terjangkau, sampai AMD Radeon 7 yang head-to-head langsung dengan RTX 2080. Kedua kartu grafis tersebut memang menjadi perbincangan hangat dan gamer tidak sabar untuk hands-on langsung menguji performanya, termasuk saya. Namun, akhir 2018 kemarin, kita masih punya hutang review terhadap kartu grafis AMD beraksitektur Polaris 30. 15 November 2018, AMD meluncurkan kartu grafis RX 590 yang dimana hype terhadap kartu grafis ini tenggelam karena dianggap tidak berbeda jauh dengan RX 580, terutama dengan banyaknya beredar kartu grafis RX 580 second dengan harga miring berkat menurunnya omset mining. RX 590 kurang mendapatkan perhatian dari gamer karena hal tersebut. Nah, di 2019 ini kita akan mencoba performa RX 590 dan apakah kartu grafis ini layak dibeli pada tahun 2019 ini. Hai hai guys, wait up. Sebelum kalian melihat review kami kali ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan follow IG kami. Dan untuk kalian juga dapat mengunjungi toko merchandise kami di Cipta Loka, Garis Miring, ES Art, untuk mendapatkan kaos dengan desain-desain keren untuk orang-orang keren seperti kalian. Sebelumnya, kami harus membuka terlebih dahulu box besar yang kami terima untuk memulai build PC RX 590 ini. Untuk motherboard kami memilih Asrock Taichi X470, di mana unit yang kami terima ini memiliki dua buah port ethernet yang salah satunya mendukung speed 10 gigabit per second. Sedangkan untuk kartu grafisnya sendiri kami menggunakan RX 590 dari power color Red Reveal yang memiliki 8 gigabit VRAM dengan core clocknya 1576 dan memory clocknya 2000 MHz x4. Power color memang terkenal cukup tangguh untuk kartu grafis yang dapat diandalkan. Dan untuk RX 590 ini memiliki mode silent namun sepertinya saat full load, kipasnya agak sedikit berisik. Untuk prosesor kami menggunakan Ryzen 5 2600X yang mempunyai 6 core dan 12 threads. Dengan clock 3.6 GHz yang dapat diboost mencapai 4.2 GHz. Prosesor ini kami rasa cukup berlebih untuk memaksimalkan performa dari RX 590. Untuk RAM kami menggunakan 2x8GB di DR4 dari Gale yang kami rasa juga sudah cukup. So, let's build the PC. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Uji coba kami pertama tentunya dengan aplikasi Cinebench. Walaupun Cinebench lebih mengarah ke CPU bench, namun kita dapat melihat performa RX 590 ini dengan tes OpenGL-nya. Dan seperti diduga, tes OpenGL tidak membuat RX 590 bekerja banyak dan itu juga sudah menghasilkan FPS di atas 100. So, let's test dengan aplikasi benchmark yang kedua yaitu Heaven's Bench pada mode Extreme. Untuk Heaven's Bench kita mendapatkan FPS 57.2 dengan skor 1441. Sangat tipis sekali, bahkan kalah dengan uji coba Ryzen 7 2700 serta RX 580 kami sebelumnya, yaitu yang berhasil mendapatkan FPS 57.5 dengan skor 1449. Memang kecil sekali, sepertinya hanya terkait perbedaan dari processor yang cukup tangguh dari Ryzen 7 2700. Next, tes kita akan coba dengan benchmark dari 3DMark. Kita coba pertama kali dengan Time Spy, di mana RX 580 sebelumnya bisa mendapatkan skor 4956. Namun hasil tes juga menghasilkan perbedaan yang tidak jauh, RX 590 unggul dengan skor 5006. Begitu juga dengan hasil tes Fire Strike, RX 590 mendapatkan skor 13667, sedangkan RX 580 mendapatkan skor 13391. Sangat tipis sekali, dan bisa dikatakan ya sama. Lanjut ke Uni Engine, kita disini menggunakan mode 1080p Extreme. Dan hasilnya didapatkan? Tidak begitu jauh juga. RX 580 dengan skor 2644 dan RX 590 dengan skor 2781. Memang masih masuk dalam margin error. Padahal secara spesifikasi, RX 590 memiliki core clock yang jauh lebih tinggi dibandingkan RX 580. Yang di mana RX 580 hanya memiliki 1380 MHz, dan RX 590 memiliki 1576 MHz. Dari sisi gaming, juga terlihat tidak begitu banyak perbedaan. Baik game Assassin's Creed Odyssey ataupun Shadow of Tomb Raider hanya terpauh 3-4 poin dengan RX 590 lebih unggul. So, to be fair, RX 590 memang lebih unggul sedikit dibandingkan RX 580. Namun, dengan perbandingan harga yang 4,7 untuk RX 590 Red Devil dan 3,9 untuk RX 580 Red Devil, sepertinya membeli RX 590 masih sulit untuk dijustifikasi dari kami. Dengan perbedaan spek yang ada, sepertinya RX 590 hanyalah versi overclock dari RX 580. So, buat kalian yang baru build PC dan ingin mencari kartu grafis, mungkin RX 590 masih masuk di akal dan bisa menjadi pilihan kalian. Namun, bukan pilihan yang terbaik. Sedangkan bagi kalian yang ingin upgrade dari RX 580 ke RX 590, sepertinya lebih baik menunggu kartu grafis AMD generasi terbaru berikutnya. Review ini memang berat. Ekspestasi kami untuk mendapatkan performa lebih dari RX 590 sepertinya terbantahkan dengan mudah dan kami masih harus bersabar untuk menunggu kartu grafis dari AMD, yaitu Radeon 7-nya. Sekian review kali ini. Semoga review ini dapat membantu para gamer yang ingin mengupgrade PC-nya. Jangan lupa share komen kalian dan klik like serta share apabila kalian suka dengan video kali ini. Kunjungi juga Instagram dan fanspage dari Facebook kami untuk informasi giveaway dari YesTech Review. Oke, sekian untuk review kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan bye!